Terima kasih telah menonton 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 Tentu ini menuliskannya sangat panjang Ini kita menuliskannya sangat panjang Ini juga sangat panjang Bagaimana cara singkat menulisnya? Cara singkat menulisnya adalah seperti ini Terima kasih telah menulisnya adalah menulisnya dengan lebih singkat Dengan bentuk perkalian Jadi mobilnya ada 3 Setiap mobil rodanya 4 Bagaimana untuk sepeda? Cara singkat menulisnya dengan lebih singkat menulisnya? Cara singkat menulisnya Sekarang bagaimana untuk rambutan? Ikatkan menulisnya dengan lebih singkat menulisnya dengan lebih singkat menulisnya? 5, jadi kita menuliskannya 6 dikali 5 kita tidak akan memaksa anak untuk menghafal dulu perkaliannya tapi yang utama mereka mengerti dulu arti perkaliannya jadi biarkan mereka menghitung penjumlahannya kemudian bagaimana cara menulis perkaliannya seperti ini